Sangat mudah, sangat simple Jadi buat teman-teman Mas kok gak mau lengket nih? Kayak apa caranya? Ya itu tadi teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kon-kon youtube Masih dengan saya, teknisi amatir Nah oke teman-teman Pada video kali ini Saya akan coba berbagi sedikit tips Dan sedikit tutorial juga Yaitu gimana caranya Nyolder kabel ke baterai Bekas laptop Baterai bekas powerbank juga Itu secara langsung teman-teman ya Jadi ada yang bertanya kepada saya Mas tipsnya dong Caranya nyolder baterai dengan kabel secara langsung Jadi gak pake holder teman-teman ya Nah jadi buat teman-teman yang penasaran Silahkan simak langsung videonya Jangan lupa teman-teman ya Yang belum subscribe, like, terus di-share juga Biar semuanya tau dan nyalakan juga loncengnya Oke kita langsung solder teman-teman ya Mantap Nah oke teman-teman Jadi disini ada Saya punya sebuah baterai Ini baterai bekas laptop Ini merknya ya Nah ini Ini masih mulus Belum ada saya apa-apain Nah jadi Caranya mudah banget teman-teman Jadi Kalau teman-teman gak punya holder Atau holder baterai seperti ini Yang khusus untuk 3,7V Ukuran 18650 Nah jadi teman-teman gak perlu bingung Kalau gak punya ini Jadi teman-teman bisa langsung solder kabel ke bagian positif dan negatifnya Ada yang pernah nyoba Tapi kok gak mau lengket mas Itu gimana caranya Biar bisa lengket Caranya mudah banget teman-teman Jadi yang harus teman-teman persiapan adalah Yang pertama baterai ya Terus yang kedua Teman-teman perlu amplas teman-teman ya Tapi kita gak akan gunakan sebanyak ini teman-teman Kita gunakan secuil ini aja Ini saya gunakan amplas kasar teman-teman ya Jadi gunanya amplas ini adalah Untuk menggosok ke bagian positif dan negatif Di sini teman-teman ya Oke langkah pertama adalah Kita gosokkan amplas ini ke bagian positif dan negatif Seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan Dan bisa teman-teman ikuti teman-teman ya Oke kita gosok Nah oke di sini udah kelihatan ya Bekas goresannya ya Nih ya Nih udah kelihatan bekas goresannya Terus yang ini juga Kita amplas Sini aja Nah ini udah mulai kelihatan ya Perbedaannya ya Yang udah di amplas dan yang belum di amplas Nah oke segini aja mungkin cukup Nah ini sudah saya amplas teman-teman ya Bagian positif dan bagian negatif Langkah kedua Siapkan kabel Nih saya sudah nyiapin kabel Merah dan hitam Merah positif yang hitam negatif Terus yang ketiga Teman-teman bisa berdirikan seperti ini Teman-teman ambil timah Nih ya Terserah mau pakai timah merk apa aja Terus yang berikutnya adalah Siapkan solder teman-teman ya Solder Ini soldernya teman-teman tempel gini dulu Gini Terus teman-teman kasih timahnya sedikit demi sedikit ke bagian baterai Teman-teman ya gini ya Gini Teman-teman tahan Begini Sampai timahnya ini sekiranya menempel teman-teman ya Nih Nah gini dia udah gak Nih gak jatuh-jatuh lagi teman-teman Nah dia udah gak gampang lepas tuh Tuh kan Jadi Kita contohkan yang ke ini yang negatif ya Kita ambil penahan dulu biar baterainya gak goyang-goyang Oke gini ya Nah gini ya biar keliatan ya Oke saya kasih contoh lagi Ini Ini ditempelin gini dulu Terus Baru soldernya di Nah dipanasin gini Sambil di terus gini Agak dilamain gini baru dilepas Tuh Dia gak akan jatuh teman-teman Maaf gak akan jatuh Gak akan Lepas Bagian timahnya ini ya Nih Kita gini-ginikan aja ya Gak Lepas ya Terus baru kita Solderkan kabel Jangan salah teman-teman Dia yang merah Atau yang positif Itu dia Tandanya seperti ini teman-teman ya Kalau yang negatif dia itu Semuanya datar Kita solder yang positif dulu Oke kita solder yang positif Positif dulu teman-teman ya Nah positif sudah tersolder Baru yang negatif Tuh udah kan Mudah kan Loh mudah teman-teman Loh ini Nah ini adalah tips Kalau teman-teman gak punya Holder baterai seperti ini teman-teman ya Jadi ini ya adalah cara yang biasa saya lakukan Kalau saya gak punya Holder baterai seperti ini Tapi karena saya sudah punya holder baterai seperti ini Jadi saya bisa gunakan yang ini teman-teman Tapi kalau teman-teman gak punya holder baterai Teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti ini Oke Nah jadi caranya kayak gini teman-teman ya Sangat mudah Sangat mudah untuk ditiru Sangat mudah untuk dipraktekan juga Tapi hati-hati teman-teman Jangan sampai positif dan negatifnya ini bersentuhan Oke Nah coba kita ukur pakai AVO teman-teman ya Apakah masih normal Oke saya ambil AVO Saya arahkan di 20V DC Kita ukur Positif ke positif Atau probe merah Ke positif yang hitam ke negatif Kita cek dulu tegangannya Tegangannya 3,6 teman-teman ya Tuh dia masih normal sekali baterainya 3,6 Nah oke teman-teman ya Jadi caranya seperti ini Sangat mudah Sangat simple Jadi buat teman-teman Mas kok gak mau lengket nih Kayak apa caranya Ya itu tadi teman-teman Fungsinya amplas ini tadi Itu buat menggosok bagian bawah sini Dan bagian atas sini teman-teman Jadi menghilangkan bagian apa ya Istilahnya lapisan yang gak bisa untuk disolder Jadi dikrok, 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 dikrok Terus dikasih timah Disolder sedikit demi sedikit Sampai dia benar-benar nempel teman-teman ya Jadi kayak gini teman-teman hasilnya Sangat mudah sekali Jadi teman-teman gak perlu Menempelkan timah ini banyak-banyak Itu gak perlu Cukup satu titik seperti ini aja Sudah cukup dan sudah bisa membuat baterai ini berfungsi Seperti pada umumnya teman-teman ya Nah oke teman-teman mungkin cukup Sampai disini dulu Untuk kita berbagi tips Gimana caranya Menyolder kabel secara langsung ke baterai Seperti ini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa coba Dan bisa teman-teman aplikasikan Kalau teman-teman gak punya Holder baterai seperti ini Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian Untuk tips dan tutorial pada video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan apabila ada salah kata Saya minta maaf Saya Teknis Yamatir Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Mantap Terima kasih telah menonton